Al-Fatihah Al-Fatihah Baiklah para pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah SWT Kembali kita berjumpa dalam program Tajwid Yang membaca Al-Quran atau belajar cara-cara membaca Al-Quran Dengan sesuai dengan kaedah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Yang Alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Kita telah membahas makhraj am Seperti yang kita tahu makhraj huruf makharijul am Yaitu makharijul secara umum Yang telah kita bahas Kita telah sampai di torful lisan Bagian lisan kemudian pembagiannya kita telah sampai di torful lisan Mungkin kita langsung saja akan membahas Atau melanjutkan apa yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya Para pemirsa Salam TV yang insya Allah dirahmati Allah SWT Di pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas tentang huruf Ta Huruf Ta Kemudian huruf Dal Kemudian huruf Ta Kita ulangi lagi Kita merujak lagi Agar semakin mutkin Semakin kokoh Seperti yang kita tahu bahwa Huruf Ta Dia itu berada di torful lisan Di ujung lidah Di ujung lidah Huruf Ta itu berada di torful lisan Di ujung lidah Bertemu dengan Awal pertumbuhan gigi seri bagian Bagian atas Ta Kemudian huruf Dal Begitu juga Da Kemudian begitu juga dengan huruf To Nah disitu Sama makhrajna Sama makhrajnya Tapi beda sifatnya Nah itu dia Huruf Ta dia tipis Juga Dal tipis Tetapi Dod Dia huruf yang Huruf yang tebal Atau huruf istilah Juga huruf itbak Yang dia akan selalu tebal Dan tidak akan pernah tipis Baik Kemudian pada pertemuan selanjutnya Kita akan membahas Huruf Tha Kemudian huruf Dal Kemudian huruf Do Baik Kita mulai dari huruf Tha Huruf Tha Kita mengulangi kembali bahwa huruf Tha Itu adalah huruf Hamas Huruf yang ketika diucapkan atau dilafadkan Itu mengalir udara keluar Tha 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 Di sifatul huruf Itu ada nanti pembahasan tentang huruf-huruf Hamas Atau huruf-huruf yang udaranya mengalir keluar ketika membacanya Kemudian huruf Jahar lawannya Huruf Hamas Itu huruf-huruf yang terhambat udara ketika mengucapkannya Atau di sini adalah termasuk huruf Hamas Ya Tha Ti Tu Bath Kita ulangi lagi Tha Ketika dia diucapkan Yaitu ujung lidah Bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas Nah catatan penting di sini juga Ketika kita mengucapkan atau melafadkan huruf Tha Itu ujung lidah kita itu keluar sedikit Nampak dia sedikit Tha Tha Kemudian Berlaku juga nanti di huruf Thal Huruf Loh Nanti bedanya di adi sifatul hurufnya Kita ulangi di huruf Tha 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 Ingat Tha Ketika dia sukun maka di Dirokhawahkan Dialirkan Ada udara yang mengalir ketika Ketika dia Ketika dia sukun Tha 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 Di sini juga ada catatan bagi kita Ketika Tha Tha Dia sukun Kemudian ada huruf berbaris Dommah Sebelumnya Maka kita Sempurnakan Dommah ini terlebih dahulu Mus Mus Kemudian kita tarik Senyum Mus Mus Taib Mus Jangan kita baca Mus Ni Mus Ni Tidak kita Seluruhnya memonyongkan Sepenuhnya memonyongkan Tidak Tapi di Di balikkan ke Makroj Tha Mus Sempurnakan Mu Dommah atau Monyongnya Mu Kemudian tarik Mus Mus Seperti itu Kita ulangi Sa Ti Subas Tu Sa Sa Nisa Na Minal Mus Ni Mas Sa Sa Nisa Tidak Juga catatan bagi kita Bahwa Nun Mati Atau Tanwin Bertemu Dengan Sa Disitu Adalah Ikhfa Dan Ikhfanya Disini Ditipiskan Berbeda Nanti Dengan Huruf L Karena Huruf L Huruf Tebal Maka Nanti Ikhfanya Juga Akan Tebal Kalau Huruf Tha Dia Huruf Tipis Dia Huruf Tipis Maka Nanti Hurufnya Juga Dibaca Tipis Apa Namanya Diikhfakan Atau Disamarkan Secara Tipis Kita Ulangi Sekali Lagi Lagi Tidak Mudah 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 Bisa Dipahami Mudah 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 Jelas Tidak Kita Lanjutkan Ke Huruf Selanjutnya Dari Turful Lisan Yang Kedua Ada Huruf Dhal Huruf Huruf Dhal Ini Tidak Jauh Berbeda Dengan Huruf Tha Dhal Juga Keluar Dari Ujung Lidah Bertemu Dengan Ujung Gigi Seri Bagian Atas Ujung Ini dia Ujung Gigi Seri Bagian Atas Tha 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 Tidak Kita Baca Za Kebanyakan Juga Dari Kita Sebagian Dari Kita Membaca Huruf Dhal Itu Ada Sofir Atau Desis Z Z Z Tidak Zai Beda Dengan Huruf Dhal Ya Nanti Juga Ada Pembahasan Huruf Zal Huruf Zai Dia Juga Ditorfulisan Tapi Sifatnya Nanti Berbeda Ya Makroj Nanti Berbeda Kalau Dhal Dia Apa Namanya Ujung Lidah Itu Bertemu Dengan Ujung Gigi Seri Ujung Gigi Seri Bagian Dhal Dhal Ya Kita Coba Latih Dhal Dhi Dhu Bad Dhal Dhal Kita Tarik Bad Jangan Bad Bad Tapi Bad Jelas Kita Ulangi Sekali Lagi Dhal Dhi Dhu Bad Dhu Juga Catatan Bagi Kita Ketika Kita Mengucapkan Dia Kada Dham Kita Letakkan Dulu Di makhrujnya Kemudian Dimonyongkan Dhu 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 Dhan 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 Jelas Kita Baca Dhal Contoh Di surah Contoh Di Di ta'awuz Atau Al isti'adah A'ud Dhu 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 A'ud Dhu Billahi Itu dia Contoh Latihan Di huruf Huruf Dhal Kita Ulangi Sekali Lagi Dha Dhi Dhu Bad Ingat Dhal Itu sama Seperti huruf Tha Sama Seperti huruf Tha Juga Keluar Lidahnya Ketika Melafadkan Hurufnya Dha Dha Keluar Lidah sedikit Nampak Ujung Lidah Kita Ketika Melafadkannya Dha Dhi Dhu Bad Bad Jangan Kita Jangan Kita Putus Bacanya Jangan Bad Bad Tidak Tapi Dialirkan Juga Bad Bad Itu dia Kemudian Dhu Dha 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 Mudah 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 Bisa Dipahami Mudah Mudah Jelas Kita Lanjutkan Ke Huruf Tarful Lisan Selanjutnya Yaitu Huruf Huruf Dha Huruf Dha Huruf Dha Nah Sebagaimana Kita ketahui Bahwa Huruf Dha Itu Adalah Huruf Isti'la Huruf Yang Dibaca Yang Dibaca Tebal Dia Huruf Isti'la Juga Huruf Itbak Huruf Tebal Juga Huruf Itbak Maka Dha Adalah Huruf Yang Memang Betul Dia Akan Selalu Tebal Kita Ulangi Bahwa Huruf Dha Dia Adalah Huruf Isti'la Atau Huruf Itbak Dan Huruf Itbak Maksudnya Dia Akan Tebal Juga Makhracah Ini Dha Full Lisan Sama Huruf Dha Huruf Dhal Kita Praktekkan Loh Ya Loh Juga Kita Ingatkan Lagi Kita Tekankan Lagi Kita Peringatkan Lagi Bahwa Huruf Huruf Yang Tebal Itu Biasanya Rentan Monyong Ketika Mengucapkannya Karena Yang Awalnya Niatnya Ingin Mendebalkan Tetapi Karena Terlalu Berlebihan Sehingga Monyong Maka Ini Juga Salah Juga Keliru Contoh Tidak Jangan Di Ikut Sertakan Mulutnya Karena Loh Bukan Huruf Syafat Bukan Huruf Yang Memerlukan Mulut Untuk Melafat Kannya Loh Dia Murni Ujung Lidah Bertemu Dengan Ujung Bagian Gigi Seri Bagian Atas Ujung Gigi Seri Bagian Atas Loh Loh Tidak Kita Baca Loh Ini Salah Jangan Dimonyongkan Ini Keliru Loh Kemudian Loh Loh Dia Tebal Kebanyakan Juga Dari kita Memonyongkan Loh Loh Tidak Tapi Loh Loh Kita ulangi Loh 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 Bell Juga Ketika Dia Sukun Loh 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 Jangan Kita Baca Putus Contoh Bell 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 Tidak Tapi Bell Bell Di situ Keadaannya Tebal Jangan Kita Baca Bell Kalau Bell Maka Dia Lari Makhraj Makhraj Zal Bukan Makhraj Loh Tapi Dia Disini Tebal Maka Bell Nah Juga Catatan Bagi Kita Ketika Huruf Loh Ini Dia Sukun Dan Sebelumnya Fathah Maka Tidak Boleh Kita Tebalkan Huruf Sebelum Loh Ini Misal Bell Bell Kita Tidak Boleh Menebalkan Huruf Ba Ini Kadang Sebagian Dari Kita Membaca Bell Bell Ini Juga Telah Kita Jelaskan Di Pertemuan Sebelumnya Di Huruf Isti'la Lainnya Kadang Terpengaruh Karena Dia Isti'la Karena Dia Tebal Loh Ini Tebal Maka Terpengaruh Ke Huruf Sebelumnya Bell Bell Tidak Contohnya Juga Di Surah Al-Fatihah Kita Ulangi Ihdi Nasi No No Tidak Tapi Nah Disini Adalah Bad Ba Disitu Huruf Tipis Ba Dibaca Tipis Kemudian Pindah Ke Z Baru Dia Tebal Bell Bell Itu Dia Jangan Kita Baca Apa Namanya Bell Bell Terbawa Jadinya Ba Ini Ketebal Huruf Loh Ini Tidak Tapi Bell Kita Ulangi Sekali Lagi Kita Tekankan Sekali Lagi Nunmati Atau Tanwin Bertemu Dengan Huruf Isti'la Yaitu Huruf Loh Disini Adalah Kita Bahas Huruf Loh Maka Ikhfanya Disitu Dibaca Tebal Dibaca Tafkhim Ikhfanya Ini Dibaca Tafkhim Juga Berlaku Dengan Huruf Isti'la Lainnya Maka Kita Baca Diangkat Pangkal Lidahnya Ketika Ingin Menebalkan Ikhfanya Diangkat Pangkal Lidahnya Jangan Lupa Juga Untuk Mengalirkannya Trebaca Tak Al-Fatihah 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 Tha Kemudian Lo Lo disini juga terpulisan Nah, yang menjadi perbeda nanti antara huruf thal Kemudian huruf lo Itu ada di sifat hurufnya Thal dia huruf tipis Istighfal Lawan dari huruf istilah adalah istighfal Kemudian lo adalah huruf istilah yang dibaca tebal Huruf istighfal adalah huruf-huruf yang tipis Semisal huruf thah tadi Tha Berbeda dengan huruf lo Nah, itu dia dibaca Dibaca tebal Kita lanjutkan ke huruf Torfulisan selanjutnya Ini adalah bagian terakhir Ada nanti huruf Sa Kemudian Sa Kemudian Suwad Kita akan bahas satu-satu hurufnya Ini yang terakhir Ada huruf Sa Suwad Ada huruf Zai Kita masuk ke Kita lanjutkan ke huruf Huruf Torfulisan selanjutnya Itu ada huruf Sin Sa Kemudian ada huruf Sod Suwad Kemudian ada huruf Za Sa Zad Nah Kita akan bahas satu-satu Yang pertama itu adalah huruf Sin Huruf Sin Jadi kita jelaskan terlebih dahulu Huruf-huruf Sa Za Sod Ini keluar dari ujung lidah Torfulisan Itu bertemu dengan bagian gigi seri bawah Nah berbeda Kalau tadi Apa namanya Sa Da Wo Kemudian tadi Ta Da To Itu Apa namanya Ujung lidahnya itu Bertemu dengan bagian gigi seri Bagian atas Kalau huruf Sa Za So Dia itu Murni keluar dari Torfulisan Ke Ujung lidah Ke bagian bawah gigi seri Ini gigi seri bagian bawah Di sini Di sini bagian bawah Kemudian Menempel di Di pangkal pertumbuhan gigi seri bagian bawah So Sa Za Nah itu dia Sa Za So Kita ulangi lagi Bahwa huruf yang di atas ini Ta Da To Sa Da Wo Itu berhubungan dengan Ujung lidah berhubungan dengan gigi seri bagian atas Berbeda dengan Sa Za So Itu Apa namanya Ujung lidah itu bertemu dengan gigi seri bagian Bagian bawah Kita akan Jelaskan atau kita syarah Itu satu persatu dari huruf Torfulisan Yaitu yang pertama huruf Sin Ya Huruf Huruf Sin Nah ini insya Allah mudah Nah huruf Sin Dia adalah huruf Hamas Ya Dia adalah huruf Hamas Dan juga Huruf Rokhawah Dia mengalir ketika di Ketika dia Sukun Jelas dia mengalirnya Ta Yip Kita akan Latih Sa Si Subas Ta Yip Nah ini murni Ujung lidah ya Ujung lidah Sa Si Subas Taip Su San San Nisas Na Minal Mus Nimas San San Nisa Nah kita ulangi Sekali lagi Sa Si Subas Taip Ada catatan Ada catatan bagi kita disini Ketika melafatkan huruf Sa Huruf Sin disini Maka Ada angin yang terlebih dahulu keluar Sa Sa Tidak Apa namanya Tidak langsung Sa Sa Tidak Tapi Sa Nah jelas dia Hamasnya Ya Keluar udara ketika melafatkannya Sa 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 Kemudian Sa Si Subas Nah berbeda nanti dengan Kalau huruf Sa Dia huruf tebal Kalau Sa Dia huruf tipis Maka ketika dia sukun Dan sebelumnya berbaris fathah Maka Sa disini Apa namanya Dibaca tipis Bas Bas Berbeda nanti dengan huruf Sa Kalau huruf Sa Dia akan dibaca Dibaca tebal Contoh Bals Bals Sasi Subas Jelas Hamasnya Jelas Rokhawahnya Bas Susan San Nisas Nam Min Al Mus Nimas Isan San Nisa Kita ulangi Sekali Lagi Sasi Subas Hamas Susan San Nisas Nam Minal Mus Nimas Sisa San Nisa Juga Nun mati Atau tanwin Bertemu dengan huruf Sa Maka Ikhfanya disini Adalah ikhfa yang tipis Tidak kita baca tebal Juga ada sebagian dari kita Ketika mengikhfakan Huruf Nun bertemu dengan Sin Itu ditebalkan Contoh Wakanal Iyosa Tidak Jangan ditebalkan Karena Sa ini bukan huruf tebal Bukan huruf Isti'la Bukan huruf Itzbak Maka kita tipiskan Wakanal Iyosa Nu'ajula Wakanal Iyosa Nah itu dia Iyosa Jangan kita tebalkan Nah juga Pernah saya dengar itu Membaca huruf Apa namanya Mengikhfakan huruf Nun mati Bertemu dengan Sa itu dengan tebal Nah ini keliru Perlu kita perbaiki Bahwa Sa itu bukan Bukan huruf tebal Maka kita baca Iyosa Kita coba Sekali lagi Sa Si Subas Susa Sanisa Sna Minal Musni Masi Sanisa Sanisa Huruf Isti'la Huruf Itzbak Nanti huruf Sin Huruf tipis Perbedanya di sifatnya Tetapi Makhradnya Makhradnya tetap sama Tayyip Tayyip para pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah SWT Mungkin Sampai disini dulu Pembahasan kita Yang tadi telah kita bahas Yaitu huruf Huruf Tha Kemudian huruf Thal Kemudian huruf Tha Kemudian tadi juga Sudah kita bahas Huruf Huruf Sin Nah ini adalah Makhrad atau Huruf-huruf terakhir dari Dari Torfulisan Kemudian kita akan lanjutkan Di Di pertemuan Pertemuan berikutnya Mudah-mudahan Apa yang telah kita jelaskan Apa yang kita telah Apa namanya Kita bahas Pada pertemuan kali ini Mudah-mudahan bisa dipahami Dengan jelas Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax